Halo semua, welcome to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya, Wilan Channel Seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua sehat-sehat selalu Berkah umurnya, dilimpahkan resekinya Dan pastinya tetap semangat ya Dimanapun kita berada, amin Ya robal alamin Video kali ini saya share kegiatan ERT di pagi hari Di awali kepas-kepas nanas ya Ini terlebih dahulu saya rebus nanasnya Sampai mendidih dan matang Kalau saya merebusnya 5 menit saja Kali ini saya masak nanas untuk keluarga Yaitu pajari nanas ya Saya beli dengan harga Rp 10.001 Dan ini bumbu-bumbu pajari nanas yang sudah saya sediakan Seperti biasa, sama dengan bumbu-bumbu yang lain Disini saya kasih gula merah ya Bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, cabai kering, cabai merah Ini bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan ya Dan ini santannya Saya beli saja Langsung ya saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan Lalu kita konseng-konseng Kita tumis sampai matang Dan ini saya masukkan daun jeruk Bumbu-bumbu rempah-rempah Seperti kapulaga Bunga lawang dan kayu manis Ini saya masak pajari nanasnya di pagi hari ya Suami lagi kerja Sebelum pulang kerja Saya masak terlebih dahulu Bumbu pajari nanasnya Saya pakai kelapa gongseng ya Biar tambah enak dan lejat Tidak lupa saya kasih garam, gula, penyedap Dan ini santan yang saya beli Dengan harga Rp 5.000 saja Bagaimana teman-teman Seperti saya tidak Nanas saya masak seperti ini Namanya pajari nanas Kalau teman-teman Apa namanya ya Ketik ya di kolom komentar ya Bumbunya sudah masak Dan matang Langsung ya kita masukkan nanas Yang sudah kita rebus Lalu kita aduk-aduk Sampai masak dan matang Dan ini selesai ya Sudah sangat singkat Videonya saya buat ya Sudah selesai ya Pajari nanasnya Buatan saya sendiri Untuk masakan Keluarga Lanjut Sehabis masak saya akan Beres-beres rumah Lihatlah teman-teman Rumah saya seperti kapal pecah ya Berantakan Buat anak saya yang nomor 3 Kelihatan ya Dapur saya pun berantakan Sehabis saya masak Ini mau saya beres-beresi Dan ini anak saya Berantakan di ruang tamu ya Semua diserap Ini saya suruh ambil keranjangnya Dia mau ya disuruh ambil keranjangnya Dan mau saya beres-beres Mengganggu Dan ini Swami ngasih HP ya Biar dia diam Tidak mengganggu mamanya Beres-beres Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bulan Oktober ini cuaca tidak menentu ya kadang panas, kadang hujan ini sangat cerah sehabis buang sampah lanjut saya mau sapu-sapu dapur ya jangan salpok ya sama belanjaan bulanan saya di grosir ini belum saya susun karena kerjaan Ibu rumah tangga itu tidak habis-habis Terima kasih Dapur sudah saya sapu-sapu dan bersihkan Dan ruangan juga sudah saya sapu Lanjut saya mau pel ruangan tamu Yang sudah saya sapu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah selesai kegiatan saya di rumah Lanjut saya ini mau ke sekolah Mengambil rapot anak saya yang nomor 2 Namanya Apika Ini ibu-ibu juga Lagi menunggu jadwal Untuk mengambil rapot ya Jam 8 pagi kami mengambil rapotnya Ini ruangan anak saya di atas Jadi saya mau naik tangga dulu dan mau masuk ke ruangannya Ini pembagian rapot semester 1 ya Dia di kelas 4 di kelas 4 B Di akhir video ini saya ucapkan terima kasih Semoga video saya bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman online Sampai jumpa di video berikutnya Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya